Intro Politikus senior Partai Golkar Yusuf Kala menolak wacana Munaslub Partai Golkar yang mengevaluasi kepemimpinan Erlangga Hartarto. Ia menilai, Munaslub justru bisa menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi pemilu dan pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar tahun 2004 hingga 2009 itu juga mengingatkan agar semua kader bersatu. Ia bilang, kader bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu. Selain itu, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Erlangga sebagai ketua umum dan bakal capres juga dinilai tidak bisa dijadikan dasar alasan. Belakangan ini, kepemimpinan Erlangga Hartarto di Partai Golkar mengalami gunjangan. Sejumlah kader senior mendorong pergantian ketua umum lewat Munaslub karena elektabilitas Erlangga yang rendah. Bukan hanya itu, Erlangga juga dinilai tak mampu menggencot suara Golkar menjelang pemilu 2024. Sejumlah nama kader Golkar pun mencuat untuk didorong menjadi ketua umum menggantikan Erlangga jika benar-benar terjadi Munaslub. Mulai dari Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Investasi Bahli Lahadalia, dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Tak hanya persoalan internal saja, Erlangga kini juga dihantam persoalan eksternal. Ia sempat diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!